Rusia telah menghancurkan beberapa rudal jelajah Ukraina yang dipasok barat dan cangkang uranium dalam serangkaian serangan. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan dua serangan kelompok terhadap berbagai sasaran di Ukraina sejak pekan lalu. Penerangan oleh Rusia tersebut termasuk fasilitas perbaikan pesawat dan kendaraan lapis baja Ukraina, kilang minyak, depot amunisi dan senjata buatan asing, pusat pelatihan penyabot Ukraina, dan akomodasi yang ditempati tentara bayaran asing, demikian bunyi pernyataan itu. Menurut Kementerian, rudal dan drone berbasis darat dan udara dengan presisi tinggi dan jarak jauh dikerahkan selama serangan tersebut. Akibat serangan itu, kerusakan signifikan terjadi pada sistem logistik Angkatan Bersenjata Ukraina yang beroperasi di arah Herson dan Zaporosie. Bunyi pernyataan itu. Sebagian dari persediaan rudal jelajah dan cangkang uranium yang sudah habis, yang diberikan kepada Kiev oleh pendukung Barat telah dihancurkan, katanya. Beberapa peluncur roket dan sistem pertahanan udara buatan luar negeri juga terkena serangan, tambah kementerian itu. Ukraina menerima rudal jelajah jarak jauh Storm Shadow, Scalp Egg yang diluncurkan dari udara dari Inggris dan Perancis awal tahun ini. Amunisi tersebut telah digunakan oleh Kiev untuk menyerang sasaran-sasaran Rusia, termasuk yang berada di Crimea. Terima kasih telah menonton!